Alright kurang lebih udah jadi untuk website pencarian film menggunakan react.js sederhana seperti ini dengan API yang tersedia di online secara gratis yang bisa lo pake consume API nya secara front end gitu ya bro kurang lebih hasilnya seperti ini kita cek Misalnya gue cari Adam maka akan muncul si Adam yang berkaitan dengan Adam pokoknya atau misalnya gue cari disini misalnya Doom ada tuh Doom bla 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 Semua filmnya muncul gitu berdasarkan pencarian kita Superman ada Superman Doomsday Superman dan segala macemnya seperti itu Seperti biasa berjumpa lagi dan kembali lagi kita ke tutorial sekarang gue akan meracuni kalian dengan tutorial ya sedikit aja seputar react.js kita akan mengembangkan sebuah website situs pencarian film atau listing film atau homepage film landing page film pake react.js pastinya javascript ya bro ya Secara front end dan tanpa menggunakan backend gitu ya jadi nanti kita bakal provide API karena banyak yang ngomen bang gimana cara penggunaan pengambilan API menggunakan javascript Salah satunya menurut gue yang paling mudah pake react.js dan nanti kita pake plugin atau library kayak macem Axios atau kawan-kawannya yang kayak gitu-gitu ya Kita akan siapkan disini gue udah punya folder di dalam dokumen nama foldernya dia movie mania lu bisa ikutin juga pake nama lu siapa movie mania boleh mania mantap gitu juga boleh Gue pake gitbase untuk menginstall react-nya dan pastikan lu udah terinstall node.js dan kawan-kawannya mungkin di video kali ini untuk instalasi ini gue akan skip supaya nggak terlalu lama juga npxcript react-app kayak gini ya bro titik kita tungguin sampai prosesnya berjalan dan nanti kalau udah kelar gue balik lagi ke video ini sambil gue ngopi dulu kita tunggu aja oke oke udah muncul happy hacking disini dan lu bisa lihat semuanya sudah terinstall dan sekarang kita buka VS code-nya tinggal ketik aja di terminal code titik ini dengan asumsi lu pada udah pada ngerti react udah pada ngerti node.js dan segala macemnya kayak gitu ya sampai lu bisa buka react.js nya dan running seperti ini karena di tutorial gue sebelumnya pun ada juga lu cek aja playlist react di gue untuk setupannya seperti apa biar bisa running seperti ini oke disini kalian bisa lihat sudah ada banyak folder dan kita akan fokus di satu file atau satu folder src doang dan kita cuma mainin satu apa dua file aja untuk membuat sebuah website landing page pencarian film atau listing film dari api dari sebuah website yang menyediakan api yang namanya demovie.db mungkin ini udah pernah gue bahas juga di video gue sebelumnya yang lama banget itu cuman disana kayaknya cuma apa gitu gue lupa gak ada pencariannya atau kayak gimana gue lupa deh jadi sekarang kita lebih fokus di pencarian dan juga landing page-nya aja segitu ya kita lihat akan seberapa lama sekaligus gue menjelaskan juga alur programnya ataupun kodingannya ya lumayan buat persiapan kita di tahun 2023 nanti ke depan ya bisa jadi portfolio sampingan kok sampingan sih portfolio tambahan mungkin gitu ya kita mulai aja pertama kita buka di app.js kosong seperti ini pastikan di browser lu udah membuka juga demovie database linknya ada deskripsi lu bisa cek dan pastikan kita belajar baca dokumentasi juga sama gitu ya bro ya supaya kita nggak bingung cara men-consume API dari luar masuk ke dalam apps kita itu seperti apa right lalu tahapan kedua sebelum kita nyalakan react.js nya kita install dulu library nya library nya kok gue ngomong R nya jadi gitu npm i spasi axios dah enter gitu aja lah oke axios sudah selesai terinstall ya cepet banget memang seperti itu dan gue infokan bahwa ini untuk pemula ya bro yang mungkin belum pernah mengkonsum API di react.js itu seperti apa atau di javascript lah kurang lebih gitu sekarang kita masuk ke app.js ada yang kayak beginian gua akan hapus ini semua mulai dari ING ini ke bagian A hingga tersisa bagian header div kayak gini doang lalu gua akan hapus logo ini srebewu seperti itu dan disini gua akan tes dulu h1 dia movie mania misalnya gitu seperti ini jangan lupa karena kita mau consume API yang mana nanti akan ada credential file yang mesti lu protect ya yang artinya lu mesti masukin itu kedalam INV kalau di projekan ini gitu ya bisa juga sih lu masukin kedalam variable disini cuman menurut gue sih lebih enak di ENV aja jadi disini gua udah punya satu file dot ENV kalian bisa create file disini titik ENV seperti itu terus pas lu enter lu masukin nanti beberapa data yang kita butuhkan yang pertama lu mesti register dulu disini supaya lu bisa dapetin key dari API ini key itu kita pakai untuk kita consume API mereka karena tanpa key kita akan ditolak mentah-mentah oleh si demovie database API ini karena kita nggak tahu siapa tiba-tiba pakai API-nya ya mereka kasianlah servernya berat dan capek dan boros gitu kan ya jadi perlu registrasi pakai email ataupun apa terus lu masuk ke setting dan di setting ada API lu copy API key yang punya lu lu simpen di dot ENV seperti gue ini disini akan gua blur beberapa value yang menurut gue itu harus di blur disini ya kalian bisa lihat tapi yang perlu kalian perhatikan adalah bukan nilai value itu tapi penamaan variable yang gua masukin di dot ENV ini sebenarnya bebas tapi dengan syarat awalan harus react underscore app kayak gini underscore lagi diikutin nama ENV yang mau lu masukin contoh karena kita mau ngehit API dari demovie database API maka kita butuh yang namanya endpoint untuk base URL nya mereka mereka itu punya base URL dimana Apakah di developers.temovie.ib.org atau misalnya di demovie.ibapi.org atau apa gitu kita cari disini lalu kita masukin ke sini dan kalian bisa lihat disini bahwa base URL nya adalah HTTPS API demovie.ibapi.org.3 lalu untuk base EMG URL karena untuk movie-movian kita pasti punya poster gambarnya maka kita masukin juga base image URL yang gua dapetin sama dari dokumentasi yang ada di demovie database API sisanya kita cuman butuh epi key sebenarnya untuk token sih ini gua cuman kok pas doang takutnya nanti kepake tapi saat ini menurut gua kalau gua baca di docs nya kita tuh cuman butuh epi key nya aja untuk bisa memunculkan website kok website sih untuk bisa memunculkan gambar data judul rating dari film-film yang mau kita masukin ke sini gitu bro ya jadi inget-inget aja react app API key udah disitu kita close ENV nya dan sebelum kita running kita pastikan dulu ini sudah udah seperti ini ya bro ya sama ya kita sekarang kalau udah sama ya udah npm spasi start enter lu tungguin apa ini udah nge-record kan gue udah jangan sampai OBS gue kagak running anjir alright aman sampai muncul seperti ini dia movie mania right dan kita mulai modifikasi dulu dari CSS sebelum kita masuk ke area apa itu namanya API heating nya gitu bro ya sebelum kita mainan Axios terus kita masuk ke bagian styling nya dulu kita bikin greeting nya dulu untuk list list kumpulan dari perfilman yang mau kita masukin ke sini gitu ya yang pertama dibawah H1 ini mungkin gua akan bikin div dengan nama kelas apa gitu ya bentar oke movie nama kelasnya movie 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 gue paling pusing kalau pertama kali bikin beginian tuh eh movie container dah movie container loh 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 kok dia kagak mau bentar gua ganti dulu formatnya bentar react.js.movie container srebel seperti ini lalu di dalam di dalam sini eh movie Rapper seperti biasa lalu di dalam sini movie title Oke lalu di dalam sini movie ada title ada gambar ya movie image image ya kayak begini lalu di dalam sini sorry ini bukan div kita ganti ini jadi MG untuk gambar ya ini gua nggak punya UX ya cuman sekedar ngayang-ngayang saja.movie date mungkin oke satu lagi.movie rating.movie rate alright kita punya 123456 berapa kelas lah banyak ya terus kita masuk sekarang ke bagian style.css nya brother indeks css ini ah bukan bukan indeks css ke app.css ya hapus bagian app logo hapus media mediaan ini karena itu bawaan react.js yang logo-logoan itu ya app header biarkan app link biarkan keyframe hapus kita mulai ngoding di area sini yang pertama tadi kita punya dot movie gua lupa kita movie container seperti ini kita kasih dia misalnya width dululah buat nyari tahu gitu ya width 100% hei misalnya berapa eh nggak salah hek biarin aja terus kita kasih background color di warna antik white mungkin seperti ini tuh muncul ya kayak begitu em lalu Oh nggak usah nggak usah gini aja di rapper aja deh di movie rapper gua pengen kasih warnanya disini background color antik white nah gitu terus disini Width nya gua kasih 80% lalu disini gua kasih margin 0 auto Oh nggak nggak display flex aja terus justify content line center Oke hilang ya nggak apa-apa lah lain item center seperti itu hei coba dulu 400px Oh ada segitu ya ada segitu nanti akan ikut ke kontennya kurang lebih biarkan heynya kita hapus dulu dia ada segitu inget-inget 80% segitu tapi dia nggak ketengah karena kita mesti naikin ini kesini tah udah di tengah ya Brother background color antik white dia sudah di tengah dan with 80% sepertinya gua akan taruh ini fixed di angka 500px aja begitu untuk movie rapper lalu balik lagi ke app.js movie rapper movie title kita isi dulu contoh nih sebagai contoh ya contoh pertama ini SRC contoh gambar misalnya 12 12 22 lalu untuk ratenya 9 8,9 nah seperti itu contoh pertama ini gambar ini segala macem dan teksnya dia berwarna putih maka kita ganti di dalam proper color nya jadi black seperti itu sepertinya cukup kalau misalkan gua tambahkan ini isinya si ini segini dia menjadi seperti itu berarti kalau gua double propernya seperti ini artinya di movie container gua kasih gap ya supaya kelihatan aja gitu 20px nah ini baru enak app.js balik lagi hapus dari movie wrapernya lagi biarkan dia satu aja nah udah kayak gini aja kita kembali ke bagian input ya belum ada input disini jadi kita akan coba dibawah H1 sini atau dibawah movie kontainer kasih input sini Hai Woi input begitu placeholder cari film kesayangan alright kita keluarin dari kontainer biarkan dia disitu kasih kelas name kasih nama movie in movie search misalnya gitu oke movie search-nya udah ada ya nih nggak bisa di outside pula Aigma ya seperti ini kurang lebih gua masuk lagi ke style kita masukin dibawah sini dot movie search hey dulu pertama kali ini tarolah di 60px all right font size di angka 24px all right ini gua zoom in di 125 dulu ya lalu gua kasih dia margin bottom 20px eh 30 40px ya bolehlah 40px gapapa ya segini dulu kita kasih padding 20px nah untuk textnya 20px juga enggak 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 ini ini berarti 16 ini 32 ini 48 sepertinya segini pas kita masuk ke oh font waynya belum tonway bold sip lalu diinputan sini kita bikin satu fungsi untuk pencarian movie nya nanti ya mana input nah ini ya input ini kita akan bikin function Aduh kenapa gua nggak bisa alcat ya Pak agak lainnya memang nih sini nih gua turun-turunin dulu nah biar gampang nah on change untuk kita tahu perubahan apa yang yang terjadi di dalam value si inputannya itu lalu di atas sini kita bikin concert kayak begini ya bro untuk menampung query dari inputannya value dari inputannya dijadikan kue untuk hitting point ke fp yang nanti kita pakai gitu ya bro disini console.loginya dulu aja seperti itu lalu disini kita panggil cara searchnya dengan cara seperti ini di binding ya bro ya search lalu disini kita kasih kurawal langsung masuk ke dalam value yang ada di on change yaitu target di dalam target ada value maka disini kita kirim ke fungsi search target dot value nya dari inputan yang ada di sini alright lalu kita ganti dulu ini menjadi sebuah variable kayak begini kita pakai S6 ya bro ya S6 apa S berapa gua lupa yang penting terima diganti jadi kayak gini biar lebih enak lagi lihatnya karena sudah terbiasa seperti ini Oke kita udah punya komponen input udah ada ya enak lumayan ini juga komponennya sudah ada inputnya widnya kayaknya Astagfirullahaladzim samain kayak Wid itu tuh 500px gitu kurang lebih segini enggak enggak 350px aja 400px 450px 475 dah negolah gua 475 sip lalu kita persiapkan axiosnya kita bikin satu file baru di dalam src sini dengan nama api.js aja ceritanya supaya lebih cepat lagi lalu kita import axiosnya disini from axios dan kita bikin sebuah variable untuk get data moviesnya berarti get movie list seperti ini kasih kayak gini aja yang artinya adalah sebuah fungsi untuk kita panggil ke sono di sini gua akan kasih asinkronus karena kita pakai API sono biar gampang enggak perlu denden 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 jadi langsung pakai asinkronus aja am sini gua akan panggil axiosnya untuk persiapan nanti axios.get apa URL nya gitu ya cons movie sama dengan white axios.get blablabla apa yang di return gitu kurang lebih lalu kita buang keluar export cons get movie list satu lagi export cons search movie samain aja kayak begitu lalu lu panggil disini search white axios.get srebet dan kita akan panggil parameter parameter seperti ini dahulu ini untuk file yang API.js untuk kebutuhan kita pakai API yang ada di luar sana ya brother ya ini artinya function untuk kita memanggil listing listing dari eh apa itu namanya si the movie API DB yang ada ada di sini ya film-filmnya ada dimana aja ada apa aja maksudnya untuk search movie juga ada di sini jadi kita mulai cari ya untuk FPI nya misalnya disini ada movies ya kan lu bisa lihat kelihatan nggak sih kalau nggak gua zoom in kita lihat get movie list yang mana serah lu pada mau yang image yang list yang mana popular kayaknya gua yang popular aja dengan memasukkan apa namanya endpoint ini ke dalam kodingan kita gitu slash movie slash popular lu perhatikan disini syaratnya kita mesti masukin API key authentication nya jadi yang tadi yang ada di dotenv itu akan kita pakai bro yang react app base URL ini akan kita pakai lagi gitu dan nanti kita masukkan si slash movie popular jadi nanti kurang lebih akan menjadi seperti slash 3 slash movie slash popular seperti ini ya tapi slash movie slash popularnya akan kita pakai di luar sana supaya ini biar aja seperti ini karena ini nggak berubah-rubah yang berubah-rubah itu kan ini gitu tujuannya dibikin si dotenv kurang lebih seperti itu right ntar gua ngopi dulu ya oke lanjut lagi ini gua sambil ngerokong nggak papa ya santui agak garing nggak enak gitu bro biar hikmah ini ngodingnya ya kita mulai dari api.js kembali disini karena kita udah punya api.js nya dan kita udah tahu url nya untuk nge-get yang movie popular itu ini sebelah kanan jadi movie sini url nya akan kita masukkan kita masukkan yang base url tadi dengan cara pakai backtick seperti itu lalu panggil proses dotenv dot react app underscore base url slash nah slashnya di sini oke awas tipo kd lalu kayak begini lagi Oh enggak sorry lalu langsung aja masukin itu slash movie slash popular seperti ini nah jadinya ini kayak begini ya untuk yang movie lalu sebelum return kita konsolok dulu movie nya biar tahu movie list movie nah ini untuk yang get movie list untuk yang search nanti tahan dulu kita kembali ke app.js disini kita import epi yang tadi udah kita bikin import pakai kurawal karena disana kan kita export ya kan disini kita import jadinya seperti ini supaya bisa yang manggil fungsinya langsung import from titik slash API seperti itu lalu disini lu masukin get movie epi list dan yang search tadi cuman yang belum jadi lu cuma bisa pakai get movie list dulu supaya kita punya data listnya ketika pertama kali website yang kita punya itu dibuka maka kita mesti pakai live sekalanya react yaitu use effect di pertama kali renderannya Oke jadi disini kita bikin use efek seperti ini kasih kayak gini dan kasih siku-siku untuk dia running di awal kali ketika kita mau ambil data aksiosnya dan disini lu tinggal panggil get movie listnya pakai seperti ini oke dan ya udah kita biarkan dulu seperti ini kita coba Nyalakan projectnya sudah udah nyala ya amannya search movies not define but never use enggak papa balik lagi ke sini dan kita buka reactnya lihat di bagian konsol inspect gua besarin dulu ke konsol lihat di sini ada objek-objek objek nih kita reload dulu ya sekali ya ada file-led Kenapa karena kita belum masukin epi key sebagai parameter utamanya yang mana kalau lu baca di apa namanya Docsnya disini dibutuhkan epi key epi key defaultnya harus pakai api underscore key seperti ini require sisanya opsional epi underscore key maka kita masukkan itu sebagai url tambahan di area penghitan area penghitan itu ada di epi.js disini sebelah popular lu tambahin tanda tanya epi underscore key masukin lagi dari process.inv.react underscore app underscore api key punya kita tadi right save dan lu lihat lagi ke browser lu bagian inspect kita refresh lagi enggak berfungsi kenapa kita coba run ulang reactnya takutnya env belum terbaca npm start oke kita inspect konsol axios error could not apa nih katanya bentar ya 401 what hmm alright 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 sebentar gua cek dulu di area sini oke gua bikin variabel disini untuk api key dan juga disini gua bikin satu variable untuk linknya mungkin api dan base url base url seperti itu lalu kita masukkan disini process.nv.react app underscore base url satunya lagi process.nv.react klik app underscore sorry yang ini base url yang atas itu api key api key seperti ini lalu ini kita ganti jadi base url dan ini ganti jadi api key apakah sudah benar atau belum 3 slash movie slash popular tanda tanya api key sama dengan ini kurang sama dengan sorry gua kurang teliti key sama dengan seperti itu ya lalu kalau kita refresh lagi movie listnya sudah masuk dan disini lihat ada data ada result dan ini adalah hasil movie-movie yang ada di api sono kita udah berhasil ngambil datanya tinggal kita cemplungin datanya ke tampilan ya ke interface-nya maka disini kita kita return movie.data.2 bentar movie.data.result nya langsung sini ya movie.data.result nya langsung return movie.data.result seperti itu konsolnya hapus save lalu balik lagi ke APP js dan di APP js ini getMovieList ini adalah menghasilkan data result yang ada di sebelah kanan sini dan ini harus kita tampung ke sebuah variable jadi kita disini bikin satu variable penampung popularMovies set popularMovies sama dengan useState terus kasih array kosong dan ketika getMovieList ini berhasil maka kita masukkan ke dalam sini caranya ya sudah setMovieList langsung isinya adalah dari getMovieList ini kurang lebih kayak gini dulu kita save lalu kita konsolog di luar sini supaya tahu isi dari popularMovie itu apa popularMovie kita refresh dulu ini kita save refresh popularMovies array ke 0 promise promise kenapa promise promise karena dia masih ketahan jadi kita disini mesti pakai asinkronus atau kita pakai denden-denden disini gue akan coba bikin si variable ini terisi ya dengan denden-dendennya karena tadi kan promise tuh ya jadi kita coba masukin getMovieList.den kita ambil datanya seperti ini di dalam ini kita taruh result dan kita masukkan ke set popularMovies results nya seperti itu pakai nggak pakai S sorry kayak begini kita refresh lagi lihat ada 20 popularMovies betul ada disini ya itu adalah dari konsolog yang ada disini sudah sama kalian kalau udah sama artinya variable popularMovie udah ada isinya sekarang tinggal kita keluarin kayak gimana caranya gitu kan gue akan buat sebuah disini variable baru komponen function fungional komponen cons cons popular aja kayak gini nih popularMovie gitu ya atau popularMovie list seperti ini lalu disini gue return popularMovie nya yang di variable .map kita punya hasilnya movies nya apa aja dan i nya apa movie sorry karena ini singular ya lalu kita return disini sebuah div dengan key dari i yang ada di dalam sini dan kita enter kita masukin disini div baru untuk movie.title nya karena kalau kalian lihat disana ada title perhatikan disini title ya gak kelihatan gak kelihatan kan ada title lu kopas kebawah sebanyak 4 kali disini ada img img nya itu di posterpad movie.poster pad lalu ada apa tadi ada release date dan juga red red nya mana nih vote average oke release underscore dead dan vote average vote underscore ever ag tool nah format div nya kita samakan seperti yang ini ya jadi sebenarnya ini lu kopas ke atas harusnya ini harusnya lu kopas ke atas nah ini nih taruh sini ya nah gitu isian ini lu pindahin ke dalam sini sorry gue lupa itu kan tadi kita udah bikin contoh kok kita gak pake bisa-bisanya nah ini movie posterpad sebagai src jadi src ini lokasi kurawal lalu masukin ini gitu release date ya lu tinggal masukin pindahin kesini untuk average lu tinggal masukin kesini gitu ini hapus untuk div yang paling atas kita hapus juga key nya pindahin ke bagian movie wrapper div hilangin div hilangin jadi kurang lebih seperti ini save kalau ada error apa errornya katanya ini kebanyakan sorry nah ini ya lalu kita tinggal keluarkan popular movies nya disini di dalam movie container ini kita hapus movie popular movie list popular oh sorry pake komponen popular movie list seperti ini save dan kita berhasil memunculkan itu semua disini dengan sangat jelek karena kita harus modif lagi pak modif lagi di area style supaya kita bisa melihatnya dengan enak di controller eh di controller kok controller kayak Laravel aja controller disini ya di movie container kita kasih dia flex direction column biar dia kebawah seperti itu enggak enggak sorry flex flex wrap aja wrap oke lalu kita coba geser ini kesini nah udah ya jadi 2 3 4 tuh kayak begitu lumayan lalu apa lagi gambar gambarnya karena kalau lo cek disini dia punya url khusus ya search aja disini image untuk image itu url nya disini jadi pastikan endpoint yang ada di .env lo itu adalah kayak begini untuk base url jadi caranya kita mana ya si api.js ini atau img src yang ada di dalam sini nah ini img src nya itu bukan langsung disini tapi lo masukin dulu disini process .env nya ya process .env .react underscore app do underscore base img url seperti ini kasih backtick disini kasih backtick disini ya sorry seperti itu kasih bintang lagi dollar variable di sebelah base img url lalu slash kasih lagi gini tutup lagi disini seperti ini process env react src base img url 1 terus slash movie poster pad kita lihat lagi ke browser sudah muncul aman kalian sudah ada ya ini datenya ini ratenya oke tuh udah muncul tuh banyak kelihatan gak sih kelihatan kan coba gua perbesar sebesar besarnya seperti ini wow 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 gua zoom out kayak begini ya brother ini gua close dulu nah ini adalah tampilannya kalau tidak rata image hakenya mungkin kita mesti atur atau si ini si ini nih apa namanya hake dari fontnya fontnya kita kasih untuk yang title kita kasih dia hake di title hmm sini ya dot movie strip title kita kasih hake di 60px coba nah oke semuanya sudah sama rata udah sama rata ya semuanya ya kalau kita perkecil jadi dua bagian seperti ini masih aman kalau kita kecilin banget juga tetep aman lalu untuk title karena dia kurang bawah gua kasih margin top minus dah minus 10px sorry ini ya pakai minus kayak gini ini solusi cepat aja eh kok minus 26px ya 26px untuk margin topnya dan font weightnya gua kasih bold seperti itu lalu untuk movie dead gua akan kasih dia text style-nya font style sorry font style-nya italic biar miring biar miring lalu untuk yang dot movie red itu akan gua kasih color red dan akan gua kasih margin bottom 24px seperti itu ya untuk di movie title gua kasih margin top 20 oh udah ya margin top di bagian dead sorry margin top di bagian dead seperti ini sorry ya pakai cara kasar yang penting jadi dulu nanti gampang tinggal update kopa ya tenang aja apalagi nih font weight disini bold dan juga font size gua kasih 24px 28px 1,2 em ya segini dan text decoration underline alright ini untuk ratingnya ini untuk tanggal release-nya masuk lagi ke app disini kita bisa kasih release release 2022 11 segala macem biarin aja kayak gitu lu mau eksperimen silahkan untuk secara UI-nya kita mulai masuk ke yang pencariannya search-nya right ini search-nya belum fungsi jadi akan kita fungsikan sekarang tunggu nah kayak gini biar enak untuk search-nya search movie ini kita fokus lagi ke API search movie-nya disini karena kita kalau search itu harus tahu dulu apa yang diketikan sama si user itu jelas adanya supaya kita tahu search-nya fungsi atau enggak pergi ke bagian console dan kita lakukan console log disini console.log key supaya kita tahu isi key-nya itu apa apakah sesuai seperti input-an disini atau bukan tuh kalian lihat key-nya sudah sesuai kelihatan kan ya aman aman alright maka kita cek ke bagian database ini eh database apa nih namanya the movie database API lu search disini search untuk search itu butuh apa aja kita lihat search movies disini url-nya slash search slash movie so lu masukin disini slash search pakai backtick seperti ini slash search slash movies movie lagi-lagi pakai API underscore key seperti biasa bentar ada yang salah aing sorry kayak gini nih nah gini ya formatnya API key masukin API key gini nah lalu setelah ini kan ini slash search slash movie yang awalnya adalah base url ini copy juga disini base url slash search slash movie API key dan segala macemnya lalu search-nya kita return ke depan return search dot data sepertinya udah cukup apa sama kayak gini atau enggak kita coba save dulu balik ke inputan ketika input on change-nya ke tombol search alias ke function search yang ada disini lalu kita console query key nya tadi dan sekarang yang kita lakukan adalah panggil search movie nya di dalam sini search movie kirim parameter key nya gitu lalu kita kasih asing disini dan kita bikin variable con search atau con con query gitu lah boleh ya sama dengan await search movie lalu look console log disini query-nya query kita lihat hasilnya buka ke react clear kita coba search disini black request valid kita lihat undefined data oke query disini target dot value search sebentar di search movie itu kita tangkap key oh key nya ya key nya belum dimasukin query nya pak query ini ada nih query lo masukin disini dulu query sama dengan key dan epic key sama dengan itu nih key ini harus kepake masukin sini query nya gitu brother dah balik lagi kita coba search lagi nih reload gue black muncul nih query nya isinya result nya ada semua black kelihatan gak black tuh yang berhubungan dengan kata-kata yang kita search black maka disini pun semuanya kan yang black black kurang lebih seperti itu lalu tahapan berikutnya adalah kita validasi jika key dot length nya itu lebih dari 3 maka boleh melakukan ini jika tidak kan gak usah gitu nah gini jika tidak gak boleh hit API nya nanti kena mampus kena rate limit jadi gini dulu aja terus kalau udah kayak begini yang kita lakukan adalah menampung ini kembali ke dalam set popular movies jadi tadi kan ada di dalam query dot results gitu kan jadi kita masukin langsung sini set popular movies dalam kurung query dot results bener kagak ya query dot bener kan yes bener query dot result seperti itu konsoloknya awasin sudah clear oke apakah ini fungsi atau enggak cuma kayak gitu doang kita coba cari refresh awasin dulu ya gue cari white langsung berubah brother mencari yang white 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 kayak gitu bagaimana udah keracunan react jazz atau belum simple kan kurang lebih cuma kayak gitu doang mau cari yang black black berhubungan dengan black dengan ratingnya juga jangan lupa kita kasih page bro sayang ini ntar kena rate limit jadi tambahannya disini adalah lo tambahin page sama dengan 1 dan api disini juga sama dan page sama dengan 1 dan api biar cuma page 1 doang yang muncul ke lo enggak yang lain kurang lebih udah jadi untuk website pencarian film menggunakan react.js sederhana seperti ini dengan api yang tersedia di online secara gratis yang bisa lo pakai consume api secara front end kurang lebih hasilnya seperti ini kita cek misalnya gue cari adam maka akan muncul si adam adam ini adam ini adam ini adam yang berkaitan dengan adam pokoknya atau misalnya gue cari disini misalnya doom ada doom bla 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 semua filmnya muncul berdasarkan pencarian kita misalnya white ada the adventure of white misalnya superman ada superman doomsday superman dan segala macemnya seperti itu jadi kurang lebih kayak tadi codingannya seperti itu susah juga enggak jadi middle untuk pemula bisa untuk yang lagi galau bermain codingan mengoding apa juga bisa dan tahapan terakhir tinggal lo coba deploy sendiri ke versel atau ke net levy ke github page dan segala macemnya itu bisa semoga bermanfaat video kali ini untuk kalian yang lagi belajar coding untuk persiapan di tahun 2023 supaya punya portfolio sedikit dan ini mesti lo wajibul kudu lanjutin lagi perjuangannya karena ini masih cuman landing page doang cuman kayak begitu doang lo bisa tambahin menu-menu baru berdasarkan API yang tersedia di website penyedia API tadi search code nya belum upload jadi yaudah lo coding dulu ikutin dulu kalau berhasil syukur kalau kagak coba playback lagi karena ini kan gue langsung berat jadi harusnya kalian juga berhasil sama aja bye bye